Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular, salam setopi, salam seder di CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman, di video kali ini kita spesial akan merekomendasikan buat kalian semuanya dan juga mengasih tau harga promo terbaru dari ketiga unit yang sangat cocok buat big game, ya teman-teman, nah ini 3 unit ini memang khusus buat big game ya teman-teman, yang memang enak buat big game dan juga untuk powernya memang power super big game, seperti itu nah itu unitnya apa saja nah ini ada 3 unit yang 2 itu unit Predator OD38, ada yang pakai chamber tumbuk, ada juga yang pakai chamber monolet, teman-teman, nah yang satunya ada Vixen ya yang tabung belakang, yang tabung kecil ya teman-teman, nah itu memang powernya memang power buat big game seperti itu, nah ini kita akan simak nanti tentang harganya berapa dan juga bonusnya apa saja dan juga ya teman-teman nanti kita jelaskan speknya satu per satu seperti itu, oke untuk info pemesanan ya teman-teman, di CVA Sodor itu tidak pakai aplikasi pemesanan langsung lewat WA langsung ubuhi nomor admin saya admin 123, saya yang pegang semuanya untuk pembayaran, bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman mantep banget, kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Jambia teman-teman, secara COD gampang cukup foto KTP aja pun juga bisa kalau gak berani foto KTP dikenakan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu, tapi kalau kalian di wilayah NTT sama Maluku ya teman-teman, nah itu memang kita wajibkan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu seperti itu, oke ya teman-teman, nah itu untuk info pemesanan di CVA Sodor tidak lewat aplikasi apapun, seperti itu oke, terima kasih dan jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya nanti akhir bulan kita akan meluncurkan juga giveaway dari CVA Sodor, seperti itu oke, terima kasih langsung saja kita simak videonya berikut ini check it out yang pertama teman-teman, ini dia ada unit senapan angin predator OD38 yang pakai chamber tumpu ya teman-teman nah ini yang pertama yang cocok buat big game ada unit senapan angin predator OD38 yang pakai chamber tumpu ini oke, mantep banget nah untuk harganya berapa? untuk harganya cukup kita banderol harga unitnya aja ini plus bonus cukup 3.200.000 rupiah saja kalau anda dapat bonus tas tali sedang gantuan plur-plur tes mengajikan per dam sama stek es dan tentunya udah gratis songgir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku kalau mobil paket full set harganya ini cukup menjadi 4.200.000 rupiah saja kalau anda dapat tambahan pompa 4.000 PSI dan juga teleskop spike ukuran 312 x 40 harganya cukup 4.200.000 rupiah saja ya teman-teman full set udah gratis songgir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku oke mantep banget nah untuk sedikit cepeknya teman-teman dari Predator Odin 38 ini dari segi laras yang ini menggunakan laras pilihan dari CVS Odor panjang laras peran lebih 60 cm jarak ideal bisa 60 meteran tergantung skill anda semuanya untuk lurunya yang cocok ini cocoknya pakai Hercules yang beratnya 13.6 grain nah itu kalau buat big game sangat mantep sekali buat small game pun juga sangat cocok sekali ya teman-teman tapi Hercules itu seperti kata teman saya kemarin ya teman-teman itu memang enaknya bad big game daya robekannya besar nah tulangnya pun bisa retak alias patah kalau pakai hair pules ya teman-teman kalau kalian kenakan area fatal pasti akan tumbang juga kalau kalian kenakan area badannya atau kakinya ya gak bakal tumbang ya teman-teman kenakan area fatal area intimnya pasti akan tumbang meskipun pakai kaliber 4,5 mm jangan ragu ya teman-teman nah ini unit powernya memang power super big game ya teman-teman mantep banget nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman nah untuk bahan larasnya dari bahan baja untuk perawatannya kalian perawatannya cukup membersihkannya ya teman-teman itu bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan nah itu kalau ada bekas peluru di dalam nah lias habis menembak nah itu biar bisa keluar itu kalian isi minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman mantep seperti itu nah kalau sudah ditembakkan nah itu bekas-bekas peluru biasanya akan keluar ya mantep banget terus depan laras ini juga ada dread buat pemasan perdam nanti kita bonusin perdam dan juga kita setelkan perdamnya dari sini dapat bonus magazine juga kita setelkan magazine-nya dari sini juga ya teman-teman mantep banget untuk keluar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong serobongnya pakai UD19 ini banyak dari dural juga ya teman-teman mantep banget nah ini larasnya sudah dilindungi dengan serobong jadi aman kalau terkena air hujan dia tidak tembus sampai dalam ya teman-teman tapi ya memang kita harus waspada untuk alurnya dirawatnya ya kalau sudah cocok pakai Hercules ya Hercules terus kalau kalian ganti dengan peluru yang lain mungkin kalau cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman seperti itu oke nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya sudah menggunakan tabung dural OD38 OD itu diameter luar besar luarnya itu ya teman-teman nah kalau yang OD60 itu biasanya nyebutnya bocap ya nah bocap 500 cc seperti itu ya teman-teman kalau yang kecil gini ada yang OD32 ada yang OD38 nah kalau yang ini pakainya OD38 ya teman-teman bahannya dari dural untuk kapasitas aman angin diisi di amannya saja biar sil ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman diisi di 2700 2800 PSI dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI kalau sudah 1500 PSI ya teman-teman jangan dibuat nembak diisi lagi ya teman-teman sampai 2700 2800 PSI untuk pengisiannya ada di sebelah kanan sini nah ini sudah menggunakan mini kupler jadi tinggal colokan saja ke selampopannya untuk manometer ada di sebelah depannya sini ya teman-teman untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa manometernya ada di sebelah depan nah untuk tabungnya ini juga sudah dilindungi dengan rush ya teman-teman nah ini mantep banget ada rush ini juga bukan buat variasi ada juga fungsinya di bawah sini bisa dipasangin bipod ya teman-teman mantep banget nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber tumpuk banyak dari Dural seri 6 juga ya teman-teman mantep banget nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah untuk dalemannya ini masih menggunakan daleman baja ya teman-teman mantep banget nah untuk triggernya pun sudah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger juga di triggernya kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi nah untuk real teleskopnya di atas ini menggunakan real teleskop real 11 ya teman-teman mantep banget nah untuk powernya belum pakai power lipat masih power CTR bisa maju dan mundur juga setelan power pun juga udah di luar kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kencang powernya kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit powernya oke itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapanengin predator OD38 pakai chamber tumpu ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke yang selanjutnya teman-teman ini juga predator OD38 tapi ini yang udah pakai chamber monolet ya teman-teman mantep banget nah ini yang udah pakai chamber monolet ya mantep banget teman-teman nah untuk harganya predator OD38 pakai chamber monolet ini cukup kita padrol di harga 3.300.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus tas talis ada yang gatungan peluru-peluru tes magazine perdam sama STKS dan juga udah gratis songgir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi 4.300.000 rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa 4.000 PSI dan juga teleskop spek ukuran 312 x 40 ya teman-teman mantep banget nah untuk sedikit speknya dari segi laras ini udah menggunakan laras wilan juga dari CVS Odor pada laras kurang lebih ini 60 cm darah ideal bisa 60 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman nah itu buat bikin yang memang sangat cocok sekali ya mantep banget nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS Odor tidak ada jual kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman mantep banget nah untuk perawatan laras seperti kayak tadi untuk membersihkannya kalian bisa bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman nah itu kalau ada kotoran dalam itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi seperti itu ya teman-teman nah kalau udah cocok pakai peluru Hercules Hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru lainnya kalau kalian ganti dengan peluru yang cocok dipakai tidak apa-apa kalau tidak cocok jangan dipaksakan seperti itu ya teman-teman nah untuk luar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong pakai OD19 juga banyak dari Durel juga ya teman-teman nah memang Predator Roti 38 itu powernya memang power besar untuk anginnya memang tidak bisa irit ya teman-teman paling 20 kali ya mentok-mentoknya bisa 30 kali itu sudah yang paling irit biasanya ya teman-teman tapi jarang ada yang bisa paling ya 20 kali lebih dikit biasanya sudah habis anginnya itu dari angin 2700 sampai 1500 soalnya memang semakin kecil ya recoilnya semakin besar juga angin yang dikeluarkan ya teman-teman contohnya ini recoilnya kan kecil tabungnya ya teman-teman nah itu memang powernya semakin besar ya teman-teman seperti itu makanya tabung yang kecil seperti ini buat 50 kali tembak tidak bisa ya teman-teman paling 20 kali lebih dikit nah itu bisa ya seperti itu teman-teman nah untuk depan laras ini juga ada derat buat pemasan perdam kita setelkan juga nanti perdamnya dari sini dan juga dapat bonus magazine kita setelkan juga magazinenya dari sini juga oke mantep sekali nah untuk tabungnya ini juga sudah menggunakan tabung OD38 ya teman-teman banyak dari dural ya untuk kapasitas sama nangin diisi di amannya saja biar silahat di dalam sini biar awet kuatan lama diisi di 2700-2800 PSI ya teman-teman nah itu sebagian perawatan dari tabung yaitu ya teman-teman diisi di amannya saja 2700-2800 PSI dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI oke mantep banget nah untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja di bawah sini ya teman-teman sudah menggunakan mini coupler dan juga untuk manometer ada di sebelah depannya sini ya teman-teman mantep banget nah ini juga ada ras pelindung tabungnya nah di bawah sini ada railnya ini buat pemasangan dipot pun juga bisa ya teman-teman mantep banget nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber monolight banyak dari dural seri 6 juga ya teman-teman semi CNC ya mantep banget nah ini untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya mantep sekali teman-teman nah ini untuk magazine nya meskipun dapat bonus magazine yang biasa tetap kita setelkan juga dari sini ya mantep banget nah untuk trigger nya pun sudah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger nya juga ya teman-teman kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau dorong ke kiri dia normal lagi oke mantep banget nah untuk rail teleskop nya yang atas ini menggunakan rail teleskop rail 11 yang bawah juga menggunakan rail ini OD22 ya teman-teman oke ya teman-teman nah untuk popor nya ini belum pakai popor lipat masih menggunakan popor CTR juga bisa maju dan mundur ya teman-teman nah ini untuk setelan power ada di sebelah sini ya teman-teman sudah di luar kalau diputur ke sebelah kanan dia nampak kencang powernya kalau diputur ke sebelah kiri dia agak irit powernya ya teman-teman mantep banget nah untuk handgrip nya menggunakan handgrip orika red juga ya mantep sekali teman-teman nah untuk predator OD38 ya ready memang 2 unit ini ada yang pakai chamber tumpuk ada juga yang pakai chamber monolat kalau yang predator mini OD38 yang popor lipat disini mohon maaf tidak ada sedia ya teman-teman sedianya ya ini yang pakai chamber tumpuk dan juga yang pakai chamber monolat ini ya teman-teman mantep sekali seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapanengin predator OD38 pakai chamber monolat ini siapa yang minat langsung saja hubungi nomor admin saya stok terbatas siapa cepat dia yang dapat oke sekian terima kasih oke yang selanjutnya teman-teman ini adalah fiction ya mantep banget kalau kalian melihat video fiction yang udah kita tes akurasi nah itu powernya memang power yang sangat cocok buat di game ya teman-teman mantep banget ini bentuknya sangat simple sekali kelihatannya memang sangat enteng ya memang enteng sekali ya teman-teman ini tabungnya bukan 500 cc tapi pakai 300 cc ya teman-teman larasnya panjang ini 60 cm ada juga yang pakai laras pendek 35 cm juga ada tinggal tergantung kalian seleranya pakai yang laras pendek atau laras panjang ya nah untuk harganya sama laras pendek sama panjang sama ya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja plus bonus cukup 4.500.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes maka jen perdam sama STKS dan juga udah gratis songgir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku kalau mau beli paket burset cukup 5.500.000 rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa 4.000 PSI teleskop spek ukuran 312x40 ya teman-teman mantep banget nah untuk sedikit speknya dari segi laras ini menggunakan laras spesial dari CVS Odor panjang laras kurang lebih 60 cm jarak ideal bisa 70 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya teman-teman mantep banget pelurunya ini udah pake Hercules yang beratnya 13,6 grain jadi kalau udah cocok Hercules ya Hercules terus jangan dikotak-kotak pake peluru-peluru lainnya ya untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pake OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman meskipun pake kaliber 4,5 mm tenang aja kalau kalian kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga kalau sekelas baby ya teman-teman mantep banget nah untuk depan laras ini juga ada dread buat pemasangan perdem nanti perdemnya dapet OD38 sama dengan serobongnya yang ini ya teman-teman serobongnya ini pake OD38 nah kalau fixen aslinya ya memang larasnya itu larasnya besar ada juga tambahan di bawahnya sini kalau ini ya kita duplikat dari kanada ya ada miripnya mirip-miripnya dikit ya teman-teman nah buatan lokal ya seperti ini bentuk hasilnya ya mantep banget ya teman-teman nah ini serobongnya pake OD38 ya teman-teman untuk melindungi tekan untuk melindungi dari larasnya kalau terkena air hujan ya mantep banget nah ini simple sekali untuk fixen ini tabungnya tidak di depan tapi di belakang ya teman-teman nah untuk perawatan laras seperti tadi untuk perawatannya membersihkannya menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya seperti itu nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight banyak dari Dural Seri 7 pembuatan CNC untuk dalemannya masih daleman baja ya teman-teman mantep banget nah untuk tarakannya pun menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot untuk triggernya pun udah menggunakan trigger klasik ini safety triggernya di sebelah kiri sini teman-teman nah ini tidak pakai cancel kokang pakainya safety trigger kalau dorong ke depan dia otomatis kunci kalau ke belakang dia normal lagi ya mantep banget teman-teman nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail OD22 ya teman-teman rail PICAT ini untuk bipod nah bipodnya biasanya dipasang di sebelah sini ya teman-teman mantep banget nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung 300 cc untuk kapasitas sama nangin juga di 2700 2800 PSI memang tidak bisa banyak untuk jumlah tembakannya seperti OD38 tadi ya teman-teman paling 20 kalian lebih dikit udah habis ya apalagi ini setelannya setelan powernya patent dari sananya ya teman-teman seperti itu nah untuk tabungnya ini pun udah menggunakan tabung kenokdon jadi dilepas tanpa mengurangi angin tapi biasanya yang kaget dengan kenokdon entah itu bisa masangnya atau tidak nah biasanya ada yang sering bilang rusak padahal ya belum bisa masang kenokdon atau tidak tahu kenokdonnya kendor belum kenceng mengakibatkan anginnya habis biasanya seperti itu kendalanya ya teman-teman tapi ya tetap kita pandu dari sini biar senapannya bisa dipakai lagi ya nah untuk manometernya ada di atas sini ya teman-teman nah untuk pengisiannya ada di sebelah kiri sini nah ini menggunakan mini kupler tinggal colokkan saja ke selang pompanya ya mantep banget nah untuk sendarian baunya ini banyak juga dari karet ya teman-teman ini juga bisa dinaik turunkan ini kalau gak salah ya nah ini bisa dinaik turunkan ada setelan kunci L di sebelah sini nah mantep banget tabungnya tidak ada yang tabung 500 cc adanya yang 300 cc ya teman-teman udah pakai knockdown kalau mau beli tabungnya lagi disini belum ada stocknya teman-teman kalau biasanya pada beli itu di Tokopedia atau Shopee biasanya ada nah untuk ukuran dreadnya ini M18 juga ya mantep banget nah untuk endgripnya ini kayak dari rush atau ya namanya dari rush juga bukan karet ini ya mantep banget oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin fixen ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari ketiga unit ini Predator Ode 38 ada yang pakai jam bertumpu ada yang juga pakai jam bermenulat dan juga ada fixen kalian minatnya yang mana nanti langsung hubungi nomor admin saya ya teman-teman seperti itu oke terima kasih itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari ketiga unit ini saatnya kita akhir dulu ya saya Ersin Jambul pamit turun diri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Salam Cedera saya CBA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia enggak senapan angin ingat CBA Sodor